Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Belajar di rumah Menyenangkan Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Ustada Sri Hari ini kita mau bermain di sentra Ketampilan Wah Ustada Sri Kemarin sudah menjelaskan Tentang salah satu profesi Yaitu pedagang Pedagang apa kemarin ya? Pedagang sayuran Betul, 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 betul Nah sekarang Ustada Sri mau menjelaskan tentang profesi yang berikutnya Yaitu koki Siapa tahu koki itu tugasnya apa? Betul Betul, betul sekali Betul sekali Memasak Nah koki itu profesi yang tugasnya adalah bikin kue Bikin masakan yang enak-enak Nah Nah, kalau sudah terkena, beliau bisa bekerja di restoran yang begitu makanannya enak. Harganya pun juga nanti mahal kalau dijual. Nah, sekarang Ustada Sri mau mengajak kalian belajar menjadi seorang koki, tapi kakinya di rumah. Nah, dengan belajar ini, Ustada kepingin teman-teman bisa membantu bunda di rumah, mau tahu tidak? Hari ini kita belajar membuat roti gulung, cukup! Bahannya mudah lho, mau tahu? Nah, Ustada Sri sudah menyiapkan. Yang pertama, ada roti tawar. Berikutnya, Ustada Sri karena di rumah punyanya buttercream. Ustada pakai buttercream. Kalau teman-teman di rumahnya punya selai, entah selai coklat, selai nanas, selai stroberi, tidak apa-apa. Nah, yang ada di rumah saja, yang teman-teman suka. Berikutnya, Ustada Sri punya meses lho teman-teman. Nah, yuk kita buat ya. Rotinya, jangan lupa cuci tangan. Ustada Sri sudah cuci tangan. Baca bismillah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu roti tawar, kita belajar mengoles. Teman-teman hari ini belajar mengoles. Kalau pakai selai, langsung dioleskan. Karena Ustada ini, punyanya di rumah buttercream. Ustada mengoles buttercream. Pakai alatnya untuk mengoles. Seadanya di rumah ya, teman-teman. Wah, gampang lho. Buatnya mudah sekali. Kemudian, Ustada taburi. Misis. Katain ya. Biar rasanya enak. Wah, gampang lho, teman-teman. Kemudian, kita sediakan tempat. Kita gulung rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Digulung ya, teman-teman. Digulung. Kemudian, kita tekan pakai garpu. Biar bisa mengunci. Biar bisa mengunci, mengunci, mengunci. Ditekan-tekan. Tujuannya garpu hanya untuk menekan saja ya, teman-teman. Ditekan-tekan. Biar bisa lengket. Koti gulungnya. Hmm, gampang sekali, teman-teman. Hah, biar bisa menggulung. Kita tekan. Hmm, biar rapi. Oke deh. Taraaa. Pati gulung coklatku sudah jadi siap untuk dimakan bersama ayah dan bunda di rumah. Alhamdulillah. Wah, teman-teman. Mudah ya cara bikinnya. Bisa bantu mama nanti di rumah menjadi kopi cili. Sekian dari Ustaz Dasri. Sampai ketemu lagi dengan Ustaz Dari Sentra selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.